Pemirsa saat ini pihak kepolisian Resort Batanghari sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Baju Bangka Bupaten Batanghari yang dibangun pada tahun 2020 lalu. Saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan 7 orang tersangka atas dukaan korupsi pada pembangunan gedung Puskesmas Bungku Kecamatan Baju Bangka Bupaten Batanghari yang dibangun pada tahun 2020 sila. Pembangunan gedung Puskesmas Bungku yang menelan dana sebesar kurang lebih 7,2 miliar rupiah ini bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK melalui APBN. Pekerjaan Puskesmas Bungku tersebut dilaksanakan oleh PT Mulia Permai Laksono dan sebagai konsultan yakni CVL Mewsar. Dalam pers rilisnya, Kapolores Batanghari AKBP Heru Ekuwanto mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian sudah mengantongi nama-nama tersangka. Dikatakan Kapolores saat ini pihak kepolisian sedang melakukan kelengkapan berkas secara formil dan material dan sedang diteliti oleh pihak kejaksaan. Kapolores menyebutkan jika nanti berkas sudah lengkap akan dilakukan pengiriman barang bukti, berkas perkara, dan semua tersangka kepada pihak kejaksaan. Untuk nama-nama tersangka, pihak kepolisian masih belum bisa untuk membeberkannya namun beredar informasi bahwa ketujuh tersangka ada yang berasal dari pihak dinas kesehatan. Pihak swasta dan ULP Batanghari selaku panitia tender proyek tersebut. Artinya bahwa pihak ini kepolisian harus mengelengkapi beberapa poin yang sudah diminta oleh kejaksaan. Nah, inilah. Sekarang ini bisa lakukan. Kita sudah mengelengkapi permintaan kejaksaan apa yang kurang di tanah kaki. Tetapi, apa yang mungkin kira-kira mungkin memeriksa lanjutan kepada saksi, memeriksa lanjutan kepada persangka, dan lain-lain.